ISFJ I itu yang saya ingin? Neyang Ini yang saya ingin? Ini yang saya ingin? Ini yang saya ingin? Saya ingin menonton Saya ingin menonton Kudan Youtube Channel Kudan Youtube Channel Terus berharga Indonesia S50 Jangan kembali Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi terbaru timnas Indonesia Ataupun peralatan olahraga lainnya Bisa klik link yang ada di deskripsi Megawati permata di Veilig Semua berebut ingin tanda tangan kontraknya Setelah Proliga Mega comeback ke Korea Ya, Megawati Pertiwi Hangestri Pemain yang disebut Megatron itu Telah mengakhiri karirnya di musim pertamanya di Veilig Dimana Mega berkontribusi banyak bagi Red Sparks Dengan meningkatkan kemajuan tim Ia telah memberikan impact yang luar biasa bagi Red Sparks Meski tak menjadi juara pada musim ini Namun Megawati telah menjadi mesin poin bagi Red Sparks Dengan membawa Red Sparks lolos ke babak playoff Dalam 7 musim terakhirnya Bukan hanya itu saja Megawati bersama Red Sparks memecahkan rekornya sendiri Dengan bermain memenangkan pertandingan 7 kali berturut-turut Setelah 15 tahun lamanya Mega pun menjadi penyerang yang mematikan bagi lawan Dengan perolehan poin tertinggi di Red Sparks Itulah mengapa namanya akan selalu dirindukan oleh penggemar Red Sparks di Korea Dan inilah cerita dibalik Mega akan kembali ke Red Sparks Atau bahkan berlabuh ke negara lain Yang menjadi bagian dari Red Sparks adalah sebuah kenanagan yang terukir indah Dan tak akan pernah dilupakan Megawati bersama Jung Kwanjang Red Sparks Dimana mereka sangat baik bak keluarga Mereka juga tak hanya menghabiskan waktu di lapangan saja Melainkan di luar lapangan Bahkan hanya untuk magna bersama nongkrong bahkan berlatih semua Mega Rasakan kedekatan dan kebersamaan yang luar biasa bersama para sahabatnya di Red Sparks Dan tentu juga masih banyak waktu yang tak bisa kami sampaikan satu persatu Namun tak menutupi hormat kami bahwa Mega memang terlihat begitu sangat dekat dengan para pelain Red Sparks Dari kedekatan tersebut Mega rasakan begitu nyaman berada di Korea dan berkarir di sana Hal itulah yang membuat Mega termotivasi untuk belajar giat dan bersungguh-sungguh Untuk bisa membantu timnya meraih apa yang mereka inginkan Terbukti Mega tampil gemilang bersama Red Sparks Dan membuat sejarah-sejarah baru di Red Sparks yang tak terbanyakkan sebelumnya Namun dari semua itu Mega telah mengantarkan Red Sparks meraih hasil positif Dimana dulunya dianggap tim lemah dan saat ini menjelma menjadi tim yang patut diperhitungkan Canda tawa, tangis, dan bahagia telah Mega lalui bersama Red Sparks Dan kini saatnya Mega harus mengakhiri kontraknya bersama Red Sparks Dan itu harus membuat Mega kembali ke Indonesia Dimana hal yang membuat Mega harus memposting kata-kata perpisahan bersama Red Sparks Melalui kaun Instagram miliknya dengan mengatakan Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Aku cuma mau bilang aku sangat mencintaimu saudari-saudariku Sampai bertemu lagi Terima kasih Ya pada bulan Januari kemarin Sejatinya peluang Megawati telah dijelaskan Bahwa Mega akan kembali ke Pro Liga Hal ini pernah dijelaskan oleh Wibi selaku agen dari Mega yang menjelaskan bahwa Megawati akan kembali ke Pro Liga Dimana menariknya Mega yang akan kembali ke Pro Liga adalah jadwal Liga Pro Liga yang tak bentrok dengan Velik Hal itu disampaikan Wibi yang kami kutip dari CNN Indonesia Karena jadwal Liga Voli Korea selesai pada awal April 2024 Ya Mega main di Peliga 2024 Untuk klub dan manajemennya Mega Saya tidak bisa bocorkan Biar nanti timnya sendiri yang kasih informasi Ujar Wibi Ya sekedar informasi jadwal Pro Liga dan Velik memang tidak bertabrakan Pro Liga 2024 dijadwalkan pada 25 April hingga 21 Juli mendatang Sedangkan Liga Voli Korea akan dimulai pada bulan Oktober 2024 Sehingga melihat jadwal tersebut kemungkinan besar Mega akan kembali ke Liga Voli Korea Jelas bersama timnya Jung Kwanjang Red Sparks Dimana ia menampilkan permainan yang menawan bersama Red Sparks hingga berada pada titik terhebat ini Jelas Mega akan mengasah kemampuannya untuk kembali menjadi lebih kuat bersama rekan setimnya di Red Sparks Dan memangkan gelar juara bersama di musim depan Ya peluang Mega akan kembali ke Red Sparks musim depan bukanlah hal yang mustahil Bahkan pelawang tersebut sangat terbuka lebar Ini karena jadwal Liga Voli Korea dan Pro Liga Indonesia tidak bentrok Maka dengan hal ini artinya Mega telah usai menyelesaikan kontraknya bersama Pro Liga pada bulan Juli Setelah tampil bersama Pro Liga Mega Wati akan kembali tampil bersama Red Sparks Seperti yang kita ketahui Mega tak boleh memperpanjang kontrak bersama Red Sparks Karena terkait aturan dari Kovo yang tak memperbolehkan pemain asing dikontrak lebih dari satu musim Namun setelah itu Mega bisa dikontrak lagi Bahkan menurut laporan dari media Korea bahwa Mega Wati telah mendapatkan kontrak baru dengan Red Sparks Mega sendiri telah memberi kode bahwa perpisahannya bersama Red Sparks hanyalah bersifat sementara Postingan di IG Mega itu langsung dibalas oleh rekannya Jia yang mengatakan Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia Kami menangis, kami tertawa, kami bekerja, dan kami bertahan bersama Sampai jumpa lagi saudari Sedangkan Anyerim0921 menuliskan Aku mencintaimu Mega Sedangkan Song Yi yang mengatakan bahwa adik perempuanku sangat mencintaimu Terima kasih banyak sampai jumpa lagi Dan masih banyak yang lainnya Ya dalam diri Mega, ia ingin membanggakan dirinya Dan juga ingin membanggakan Indonesia melalui bola voli yang ia tekuni Dimana hal ini juga disampaikan Mega Wati lewat unggahan akun Instagramnya Yang mengibaratkan bahwa Mega akan kembali melanjutkan karirnya di luar negeri Harapan aku untuk kedepannya aku bisa membanggakan keluarga dan Indonesia Melalui olahraga voli ini Semua perempuan Indonesia pasti bisa untuk meraih cita-cita dan impiannya sejauh mungkin Tulis Mega Wati dalam Instagram miliknya Ya Mega masih mempunyai cita-cita untuk meraih juara di V League Namun sepertinya ada tim-tim yang sangat ingin merekrut Mega Wati Jika Mega ingin mendapatkan tantangan baru Tim seperti Aipe Purse dan IBK Altos sepertinya ingin merekrutnya Terima kasih telah menonton!